Jangan lupa subscribe channel Pupu Otomotif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Pupu Otomotif Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang motor Satria S atau Satria Lumba Nah pada akhir-akhir ini saya sedikit bingung karena motor saya Motor ini sedang mengalami trouble yaitu di bagian bensin selalu bocor Atau terbuang Apalagi ketika motor didiamkan dalam waktu yang cukup lama Misalkan satu malam ataupun beberapa hari jika motor tidak digunakan Nah seperti yang bisa teman-teman lihat Bensin terus menetes di bagian bawah mesin Bensin tersebut tidak tahu keluarnya dari mana Masalahnya di bawah karburator itu bersih Nah dampaknya apa ketika kita mengisi bensin Yang pertama tentu bensin akan cepat habis Nah bukan karena borosnya tapi bensin motor ini Habis terbuang dengan cuma-cuma gitu Pada dasarnya untuk motor ini Konsumsi bahan bakarnya tidak terlalu boros Berbeda dengan Satria R Karena Satria S ini memiliki karburator yang lebih kecil daripada Satria R Yang harusnya motor ini konsumsi bahan bakarnya irit Nah sekarang jadi boros karena terbuang dengan cuma-cuma Dengan kasus bocor seperti ini Yang kedua ketika motor disimpan di dalam rumah Maka bau dari bensin ataupun bahan bakar Akan mengganggu orang yang ada di dalam rumah Itu sehingga membuat saya kurang nyaman Dengan bocornya bahan bakar Nah memang sudah beberapa langkah yang saya ambil Atau yang saya lakukan Yang pertama dulu pernah saya mengecek bagian seal di bagian gigi netral Atau yang terletak di dekat perseneleng Terus yang kedua saya telah mengecek bagian pompa oli samping Dihawatirkan dari bagian itu ada bagian yang rembas Dan ternyata bagus hasilnya tidak ada yang rembas Terus karena masih saja bocor Akhirnya saya cek bagian selang Bagian selang bahan bakar Oli samping saya cek Takutnya ada selang yang sudah regas Ataupun bocor Dan ternyata meskipun sudah saya ganti selangnya dengan menggunakan selang yang baru dan juga original Bensin masih tetap menetes Tambah bingung dong Nah selanjutnya saya sudah mengecek bagian tanki bensin ini Atau tanki bahan bakar Khawatirnya ada bagian tanki yang kropos Memang disitu saya melakukan pengecekan secara keseluruhan Jadi tank bensin ini sudah saya last semua Semua bagian sudah saya cek Saya last dan sudah saya cat kembali Nah akhirnya Masih tetap sama Untuk hasilnya Bahan bakar masih saja menetes Di bawah mesin Nah selanjutnya Langkah yang saya lakukan adalah Mengecek pelampung bensin Yang ada di karburator Sudah disetting Sudah dibersihkan Ternyata hasilnya tetap nihil Ataupun tetap saja Bahan bakar dari motor Satria S ini Tetap banjir Memang sangat membingungkan ya Terus akhirnya saya cari-cari referensi Akhirnya saya ingin mencoba Mengganti keran yang ada di bawah tank bensin Keran tersebut Sistem pakum Dia berbeda dengan keran bensin biasa Sistemnya otomatis Jadi ketika misalkan motor Posisi mati Atau mesin mati Maka keran tersebut Akan bekerja secara otomatis Yang menyebabkan Aliran bahan bakar dari tanki Ke karburator itu terhenti Dengan secara otomatis Dan apabila misalkan motor dinyalakan Maka bensin secara otomatis akan mengalir Karena sistemnya Sistem sedot ya Jadi dari manipul Ada selang yang Menyambung ke tank bensin ini Atau ke keran otomatis ini Nah akhirnya Keran tersebut Saya cari meskipun sulit Alhamdulillah sudah saya dapatkan Nanti hasilnya akan saya unboxing Ya karena saya membelinya online Kalian tahu Untuk part dari satra ini Selain mahal Juga sulit didapat Saya sudah mencari ke Beberapa toko Ternyata memang sulit Akhirnya saya mencari Di online shop Dan menemukannya Dan sekarang Mari kita lihat Bentuk dari Kran bensin Untuk satra es ini Coba kita buka Oke ini Ada Sweet rem Karena saya juga sekalian memesan Untuk rem belakang Nah ini dia Kran bensin Untuk satria lumba Jadi nanti Ada dua selang Yang akan disambungkan Ini untuk Keluar bensin Dan ini pengisap Ya ke manipul Nah untuk Kran bensin Ini Dia juga memiliki Filter Untuk Bensin tersebut Jadi kotoran Tidak akan masuk Ya Karena akan Tersaring Ke bagian Filter Yang berwarna putih Ini Nah ini Ini adalah Produk Original Dari SGP Atau Suzuki Genuine Park Nah jujur Ini sangat sulit Didapatnya Bahkan Saya sudah Keliling Kota Cirebon Di toko-toko Tidak ada Ada juga Paling Dari Brand lokal Takutnya Tidak awet Dipakainya Dan lebih baik Kita gunakan Part Yang original Meskipun Harganya Sedikit mahal Nah ini Di Online shop Dibanderol Dengan Harga Rp140.000 Mungkin Dulu Ya Harganya Di bawah Rp50.000 Karena Kita tahu Sekarang Bahwa Part Dari Motor Dua Tak Banyak Yang Digoreng Harganya Jadi Pahal Seperti ini Tapi Tidak apa-apa Saya Memakluminya Dan Semoga Saja Dengan Kita Mengganti Teran Bensin Ini Penyakit Banjir Di Satria S Saya Membaik Ya Nanti Kita Lihat Proses Pemasangannya Oke Untuk Teman-teman Yang Penasaran Ingin Tahu Proses Pemasangan Kran Bensin Ini Di Motor Satria S Ikutin Terus Videonya Untuk Teman-teman Yang Punya Pengalaman Untuk Mengatasi Banjir Pada Motor Satria S Ini Atau Satria Lumba Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Kita Sharing-sharing Saja Berbagi Pengalaman Dan Berbagi Ilmu Oke Lanjut Oke Sekarang Sebagian Bodi Sudah Kita Lepas Yang Tujuannya Untuk Memudahkan Pengambilan Keran Bensin Di Bawah Tengki Bahan Bakar Nah Sekarang Kita Mulai Melepaskan Keran Bensin Yang Lama Untuk Diganti Menggunakan Keran Bensin Yang Baru Dan Tentunya Original Sekedar Saran Saja Meskipun Di Keran Bensin Sudah Terdapat Seal Alangkah Lebih Baik Teman Teman Menggunakan Sealer Sedikit Agar Bensin Benar-benar Tidak Ada Yang Rembes Setelah Keran Terpasang Sempurna Jangan Lupa Pasangkan Kembali Selang Dengan Urutan Yang Benar Dan Kita Bisa Mengetes Kinerja Dari Keran Dengan Cara Menghisap Bagian Selang Hisap Dan Sekarang Waktunya Kita Memasangkan Kembali Tank Bensin Dan Bodi Motor Tentunya Dengan Rapi Oke Ini Penampakan Dari Keran Bensin Yang Lama Jika Kita Perhatikan Secara Fisik Keran Ini Sudah Sangat Usang Dan Untuk Filternya Sudah Memerah Serta Pipa Kecil Yang Berwarna Kuning Sudah Patah Alhasil Kinerja Keran Kurang Baik Alhamdulillah Sekarang Motor Sudah Kembali Rapi Semua Bagian Telah Terpasang Secara Sempurna Dan Giliran Kita Test Red Sedikit Untuk Memastikan Motor Sudah Layak Digunakan Tempr I've been in And out The Studio Like a Student Joe Workin' On A Movement Joe Do it Cause I'm In The Zone Oke sekarang motor sudah disimpan selama satu malam Dan alhamdulillah untuk bensin tidak lagi menetes Lantai rumah kering Dan ruangan rumah pun tidak bau bensin Serta tentunya bahan bakar tidak terbuang secara cuma-cuma Baik itulah teman-teman pengalaman saya mengatasi bocornya bahan bakar di sepeda motor Satria Duatak Jika ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan tulis di kolom komentar Sampai bertemu kembali di video menarik selanjutnya tentang dunia otomotif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!